Banyaknya terobosan serta prestasi-prestasi yang telah dilakukan sekolah swasta Khususnya sekolah menengah pertama swasta Muhammadiyah Yang berada di pelipit Kelurahan Selakam Barat Kabupaten Karimun Senin pagi dikunjungi oleh Satuan Polisi Pamang Praja Untuk diadakannya upacara bendera Bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Satpol PP Karimun Zifridin Upacara bendera sendiri berjalan dengan lancar dan hikmat Kehadiran Satpol PP ini Antara lain untuk memberikan motivasi Serta memberikan pencerahan kepada siswa dan siswi sekolah swasta Yang satu-satunya menerapkan sistem full day school di Kebupaten Karimun Kesiapan siswa dan kesediaan orang tua wali murid menjadi faktor terpenting Dalam program pencanangan serta instruksi dari Menteri Pendidikan tersebut Diharapkan nantinya dapat berjalan dengan lancar Kegiatan ini dapat menjadikan hal positif dan juga sebagai contoh Bagi sekolah-sekolah lain yang berada di wilayah Kebupaten Karimun Disamping memberikan pencerahan serta motivasi kepada para siswa Juga diberkannya arahan-arahan serta bimbingan yang dapat dilakukan oleh siswa untuk lebih baik lagi Belajar dan mendapatkan prestasi yang lebih membanggakan Dalam kesempatan ini juga diharapkan kepada seluruh guru pendamping Agar menambah profesionalitas mereka dalam bertugas dan menjalankan fungsinya masing-masing Kepala Satuan Polisi Pembang Peraja Kebupaten Karimun Zivridin mengatakan Kehadiran Sarpol PP Kebupaten Karimun untuk memberikan pencerahan Dan juga motivasi kepada para siswa SMP Muhammadiyah Karena di SMP Muhammadiyah ini sendiri mempunyai terobosan-terobosan yang baik Seperti instruksi Menteri Pendidikan yang nantinya akan dilaksanakan full day school diadakan SMP S. Muhammadiyah sudah berjalan Pertama kita mengucapkan terima kasih kepada SMP Muhammadiyah Telah mengundangkan tujuan kami kesini adalah untuk memberikan pencerahan dan motivasi kepada adik-adik di SMP Karena kita tahu bahwa SMP Muhammadiyah ini ada terobosan-terobosan yang sangat bagus Karena saya bilang tadi bahwa Menteri Pendidikan saja menyuruh untuk full day school Tapi Muhammadiyah sudah duluan dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain Terus kehadiran kami juga untuk membuat supaya mereka sadar Adik-adik itu sadar bahwa tugas kita itu dalam untuk menertibkan Jadi kalau mereka melanggar aturan-aturan kemudian tidak tertib Ya itu tugas kami untuk mengandalkan mereka Pak sebelumnya sudah dilaksanakan juga Pak kegiatan seperti ini sebelumnya di sekolah-sekolah yang lain Sudah beberapa tempat yang kami kunjungi Kemudian juga sudah mengadakan operasional ya operasi di lapangan gitu Seperti di SPK, kemudian SMP 3, SMA 3, kemudian SMA 1 Sudah dijalankan Sementara itu Kepala Sekolah SMP Swasta Muhammadiyah Karimun, Yuli mengatakan Sekolah SMP Muhammadiyah sendiri sudah melaksanakan full day school Sesuai dengan program pemerintah dari Menteri Pendidikan Nasional Konsep dari kegiatan ini untuk menghindari para siswa dan siswi dari kegiatan-kegiatan negatif Sekolah SMP Muhammadiyah sudah terlaksana pada tahun ajaran 2016-2017 ini Dan kami sudah menjalankannya Dan sesuai dengan program pemerintah dari Menteri Pendidikan Bahwasannya wacana untuk full day school di sekolah-sekolah Nanti akan diterapkan pada tahun ajaran 2017-2018 Dan kami sudah menerobos duluan Kenapa kami menerobos duluan? Karena memang kami tidak tahu program Menteri ada demikian Sebab melihat dari keadaan pelajar-pelajar saat ini Anak-anak bila mereka pulangnya sampai jam 1 Jam 1 sampai pukul sampai sorenya Yaitu anak-anak itu biasanya tidak terkontrol dari orang tua Jadi disini sengaja kami melaksanakan sistem full day school Agar anak-anak dari jam 7 sampai jam 4 itu kami bisa kontrol Anak-anak tidak lagi ke tempat warnet Kemudian berkumpul-kumpul dengan sesama temannya Yang akan membawa hal-hal negatif Jadi setelah jam 4 mereka dijemput oleh orang tua Dan orang tua di rumah menjaga anak-anak Aziz Molana kila setuju menginformasikan dari Tanjung Balai Karimun